Hai semuanya ketemu lagi sama aku ini kita masih gendong-gendong Sandra Nah jadi ada beberapa komen di video aku yang sebelumnya kemarin ya ada yang tanya gimana sih mam proses lahiran Sandra kemarin aku mau cerita sedikit ya tentang proses persalinan Sandra agak beda dari kakak-kakak hanya yang lain yang bertiga asintasanti sindi Nah jadi kemarin itu sakit perutnya tuh mulai jam berapa ya Oh mulai pagi itu ada tanda-tanda seperti biasa kalau orang melahirin kan ada tanda gitu ya terus sampai malam sampai malam itu udah mulai sakit perut tapi enggak yang sampai gimana gitu sakit perut biasa itu terus aku panggil bidan 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 perawat itu ya guys ke rumah setelah dia periksa itu sudah pembukaan empat terus sampai malam udah mulai pembukaan enam lima gitu tapi ini pembukaannya agak-agak lambat gitu loh guys nah terus sudah sampai malam banget gitu sudah udah mau hampir subuh-subuh ini pembukaannya enggak sampai 10 masih tetap 8 gitu jadi bidan ini pokoknya pembukaannya tuh lama gitu loh dari 1 2 3 4 5 6 7 8 6 4 nya di 8 sudah subuh kita ke akhirnya dibawa ke puskesmas gitu ke UGD sama bidannya karena dia juga bekerja di situ ya dia lumayan cepat kita tanggap kenapa pembukaannya belum lengkap gitu sementara ketubannya sudah pecah nah akhirnya kita ke UGD disana kita karena kenapa dibawa ke UGD gitu ya nanti kita pasti tanya lagi karena takutnya si baby ini dia kekurangan oksigen karena akan ketubannya sudah pecah guys jadi takutnya dia ada apa-apa gitu ya di dalam dalam perut akhirnya kita ke UGD disana kita pakai uap uap khusus untuk baby yang di dalam perut jadi oksigen untuk dia gitulah nah intinya tuh kita ya lama nunggu pembukaan lengkap hingga lengkap-lengkap gitu akhirnya si bidan ini dia nelpon ke rumah sakit yang di pelangkaraya gitu jadi rencananya aku tuh mau dibawa ke pelangkaraya guys nah jadi nah nggak tahu lah mungkin karena dedenya memang nggak mau kali ya dibawa naik mobil ke rumah sakit pelangkaraya akhirnya jam pokoknya subuh tuh aku udah lahiran jam 4 jam 4 lewat berapa gitu subuh aku udah lahiran jadi nggak jadi ke pelangkar kita guys jadi ya seperti itulah kendalanya kemarin itu karena pecah kutubannya sudah lama babynya masih di dalam pembukaannya belum lengkap nah makanya seperti itu tapi untungnya lahiran dengan selamat guys ini di desanda tuh tapi pas air ketuban pecah itu air ketubannya bagus kok nggak yang warna kuning atau warna apa gitu kan biasanya ada yang ketubannya sudah pecah terus warnanya nggak bagus itu bahaya untuk bayinya nah kurang lebih tuh seperti itu ya guys ya akhirnya kita lahiran di tengkiling nah jadi itu dari tempat poskesmas tengkiling itu ke pelangkaraya lumayan jauh ya guys hampir satu jam gitu ya kan ya bahaya juga kalau kita dari sini naik hampulan pelangkaraya kita nggak tahu apa yang bisa terjadi di tengah jalan gitu sementara dedenya masih di dalam perut nah itu ceritanya gitu ya nak ya untungnya lahir dengan selamat guys nah ya kayak gitu deh ceritanya ya nak ya dia lagi bobo tuh tuh jadi ini dede sandra pakai asih ya guys ya dia awal-awal kemarin memang minum susu tapi aku selang-seling karena belum melancar gitu waktu sehari dua hari kemarin itu sekarang sudah minum susu normal air aslinya sudah banyak nah jadi ah biar air aslinya banyak kalian makan daun katu di bening gitu nah kalau kalau sayang ya guys ya kalau lahiran tuh makanannya agak di apa ya dijaga gitu berpengaruh juga untuk babynya nah jadi Bama kita mau makan ikan nggak bisa kita langsung masak kayak ikan nila ikan mas jadi kalau bisa tuh dipanggang dulu atau digoreng dulu sama kayak ayam kan semua makanan ikan kayak ayam kan lo amis jadi sebaiknya digoreng dulu baru dimasak itu sama sayur kacang tapi si sandra kacang kayaknya nggak cocok di dia jadi aku sekarang tuh kesekatu awal kuning bisa juga buah pare guys buah pare itu juga bagus ya untuk asih nah seperti itu jadi belum boleh makan yang kayak berminyak-minyak gitu ya guys kayak apa namanya digoreng langsung dimakan itu belum belum jadi makanannya dijaga ya gitu-gitu aja bening garam penyedep rasa juga nggak boleh terlalu banyak ya karena masih masa pertumbuhan dari sandra jadi nggak bagus juga gitu kurang lebih seperti itu aku juga sambil minum susu khusus untuk ibu menyusui ya guys ya biar badannya sehat gitu kan ngurus bayi itu nggak enak-enak ya malam dia bangun ganti popok puh mau nenen gitu seperti itu ya guys ya Nah ini di desandra belum kita pasang anting kita sudah beli cuman masih belum ya nanti mungkin seminggu lagi atau dua minggu lagi gitu kita pasang kita sudah beli kemarin yang setengah gram gitu kita masih nunggu bidannya karena bidannya sangat repot ngurus banyak baby dia guys gitu deh sekian dulu video dari dede sandra semoga bisa bermanfaat ya buat yang nonton ketemu lagi nanti di je這個 kita masih belum paking soalannya di beli cuman kian dari beli pao di media dari beli pao di media di media kembali di media di media di media di media Terima kasih.